Intro Setelah berlarut-larut proses pemilihan venue pertandingan timnas Indonesia yang banyak menyebut kontroversi Akhirnya Stadion Pakansari Bogor Jawa Barat resmi menjadi venue pertandingan Antara timnas Indonesia melawan Kurakau dalam laga FIFA Matchday pada September tahun 2022 ini Beberapa waktu yang lalu sempat disinggung tentang PSSI yang tidak merestui Jakarta International Stadium untuk menjadi venue pertandingan Sempat muncul isu Stadion Pakansari dijadikan venue penggantinya Dan akhirnya teka-teki pun terjawab sudah Stadion Pakansari ditunjuk PSSI untuk menjadi venue pertandingan antara timnas Indonesia melawan Kurakau Dikutip dari laman resmi PSSI, laga pertama timnas Indonesia melawan Kurakau digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Jawa Barat Pada Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 Kemudian pertemuan kedua timnas Indonesia melawan Kurakau digelar di Stadion Pakansari, Cipinong Kebupaten Bogor Jawa Barat Pada selasa tanggal 27 September tahun 2022 PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan Stadion Pakansari siap menjadi tuan rumah pertandingan persahabatan tersebut Menurut PLT Bupati Bogor Pak Iwan Setiawan menjelaskan selain sarana dan prasarana akses transportasi menuju Stadion Pakansari sangat mudah Karena dekat dengan pintu tol Jagorawi Sentul Selain itu, lahan parkir, lapangan latihan, akses transportasi di sekitar Stadion Pakansari juga banyak Termasuk Hotel Bintang 4 maupun Bintang 5 Pihaknya memastikan siap mengerahkan warga Kabupaten Bogor untuk menonton pertandingan persahabatan tersebut Walaupun sebelumnya, di media banyak tagar hashtag yang mengajak untuk tidak menonton matchday pertandingan tersebut Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Bogor masih menunggu PSSI dan FIFA terkait persyaratan yang dibutuhkan Sebelumnya, Stadion Pakansari dikritik habis-habisan oleh publik Lantaran, saat menggelar pertandingan di Liga 1, lapangan Stadion Pakansari tergenang air hujan Yang mengakibatkan aliran bola menjadi terganggu Sistem drenase rumput lapangan tak kuat untuk menanggung beban debit air yang lumayan banyak Akhirnya, lapangan Stadion Pakansari tergenang Tentunya, pemerintah Kabupaten Bogor wajib memperbaiki drenase lapangan Stadion Pakansari Untuk menghindari genangan air di lapangan tersebut Apalagi, ini bukan laga biasa Ini merupakan laga eksibisi internasional yang menentukan poin Indonesia pada peringkat FIFA Pemerintah Bogor harus siaga dalam mengatasi hal tersebut Jika nantinya cuaca kurang mendukung saat pertandingan dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!